Hai eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat berjumpa lagi di channel saya Faza Grocerer Ecer di video kali ini saya habis belanja ini untuk pelengkapan barang kita belanja ke bukan hanya ke supplier atau ke sales atau ke perusahaan kita juga belanja ke toko grosir nih nota dari toko grosir kita belanjanya agak jauh ke Ponorogo kita habis bongkar dari tadi siang perjalanan kita yaitu dari jam berangkat dari rumah jam berapa matahari jam 10 ya jam 9 sekitar mulai nah sampai rumah sudah jam 11 malam banyak belanja kita sebanyak ini ini juga kita beli dari toko grosir soalnya dari jatah dari dari opo wijenengi dari loper deh itu sudah nggak cukup jadi kita belanja ke belanja ke gelasir ponorogo ya dan sekitar ini beras nih hati dari ponorogo yang gudangnya ada di kita pernah ke sana juga kemarin gula 10 di Rurufan 20 harus terus brandnya 10 ke sana terpungitannya satu fordone satu liter 15 ini ya jirulupat montulu wolupeng telu 4 mikur tambah siji selawi berarti yang dua liter 10 yang satu liter 15 terigunya ini dimasak SPM ini satu sama marokoknya satu gal tadi hati minyak batik ini minyak goreng ini lumayan rogane rotuk duhur Hai eh masa jawa ya mau ya tapi kan jenis wong jawa wong Hai tawon Hai pirolu patnoh ini pun kapan aja soalnya harganya yang lebih lumayan murah untuk penentuan harga jual di simak di video saya selanjutnya ya soalnya pada harga jual saya varian dari harga ecer dan grosir dan untuk yang rempe-rempi maksudnya sing kecil-kecil ada ini ini kemarin request dari pelanggan saya pemulai neng-nenggi untuk kawuman yes tak boleh nih karena dari penawan dari Mayora belum ada kita belanja ke grosir monoroga ternyata ada kita ambil ke sana langsung ini fortius ini pesanan wong genduren kalau tempat saya masih ada orang genduren ya dikit-dikit selain itu kita siang tadi juga belanja ke ke wing ya dan jadi ini kiriman barang dari siang yang Hai modelnya utangan ini dari wing seperti ini teman-teman karena kita belum punya gudang jadi gudangnya ini kita di rumah ya jadi sebenarnya pedagang harus punya gudang untuk pembongkaran barang jadi ketika barang ke toko sudah jadi tapi kita belum punya gudang karena kita baru pemula untuk gudangnya jadi rumah kita gudang kita ini macam-macam jarang dari wing hampir lengkap tapi nggak lengkap hampir lengkap tapi tapi belum lengkap karena saking banyaknya itemnya wing jadi kadang-kadang kita order lupa apa namanya barang dan karena kita hutang ini karena hutang ke wing ini kita ada pelapon ya Jadi kalau sudah nyundul belum lapon sudah tidak bisa untuk menambah lagi kalau menambah lagi kita tambahnya minggu depan lagi setelah kita bayar hutang yang membawa belanja kita sudah habis ya sudah habis sudah kita adonkan semuanya nah garek perjalanan pulang mereka kemarin sempat hilang kontak nggak bisa dihubungi jadi kita mau belanja juga bingung akhirnya kene dihubungi ternyata HPnya rusak selanjutnya kita enggak kita belum istirahat ya kita masih ada tugas segini nah kadang-kadang kita belum sempat memasukkan ke komputer atau belum sempat melihat lota barang sudah laku itu versi dari pedagang sendiri seperti saya alat kita yaitu 1 isolasi komputer eh komputer mas aku eh tahu ini tuh cc-cc kalkulator kreator yuk kalkulator nasa lorong opi kita kasih harga seperti itu supaya kita nanti masukkan ke komputer kita gampang Hai jadi surat ngeling-ngeling nih segini segini-gini gitu kita taruh di sini kita tempatkan penataan kita tata sesuai tempat ya sesuai tempatnya kita kelompokkan dengan yang bersangkutan contoh seperti ini teman-teman odol eh apa sih pasta gigi dengan sikat gigi kita dekatkan supaya kalau ada orang mencari odol dekat dengan sikatnya jadi kita kelompokkan dagangan itu biar mudah pelanggan kita kita kelompokkan jadi satu seperti itu ada odol ada sikat ada sabun mandi juga ada kasaknya dus eh kasaknya mandi nih kita tempatnya juga nanti terus setelah mandi biasanya akan pakai handbody kita tempatkan disini dekat sabun mandi dekat sabun mandi pokoknya disini alat-alat mandi seperti ini ya ini alat lapangan bulan ngegul gulan oke sekian dulu video dari saya eh terutama untuk teman-teman toko kelontong semoga bermanfaat dan jangan lupa like komen dan subscribe-nya di channel saya semoga rejakinya semuanya lancar berkah barokah dan tetap semangat sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih